Jajak Rasul As-Salam Perjalanan ke Penjuru Timur Dunia Tidak terdapat sisa-sisa peninggalan nabi di Korea, Jepang, maupun Taiwan. Meskipun demikian, keyakinan Islam bersemi di dalam hati masyarakat. Meskipun mereka tinggal di dalam kelompok minoritas, mereka tetap menegakkan identitas kemuslimannya. Masyarakat Nusantara juga berkontribusi dalam memperkuat keyakinan kepada saudara mereka di Timur. Assalamualaikum, bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! 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 apa yang orang-orang melakukan, kenapa mereka menutupkan kepala, kenapa mereka tidak makan perut, apa halal, apa haram, apa halal, apa itu? Mereka meminta pertanyaan itu. Sekarang kita akan mencoba menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Selain pameran, program ini juga dipenuhi oleh berbagai aktivitas untuk memberikan pencerahan Islam. Target sasaran mereka adalah mahasiswa universitas yang tertarik untuk mengetahui agama Islam. Selain tayangan visual, Ali Ibrahim dari Masjid Longgang juga diundang untuk menyampaikan pandangannya dalam bahasa mandarin. Dari al-Kurani, Allah, di Al-Kurani, mencoba untuk menghubungi Anda. Selain Ali, Imam Omar Ayas juga berkontribusi dalam mengisi acara berbagai panelis yang diundang oleh Masjid Agung Taipei. Persaudaraan yang terjalin mendorong Imam Omar Ayas untuk membawa Anwar berkeliling di negeri Taiwan. Arah tujuan mereka ke timur, kampung halaman Hanan, istri dari Imam Omar. Anwar akan merasakan kehangatan persaudaraan seiman yang telah ternama di negeri ini. Siap kita berkeliling di negeri, kami akan melihat kehangatan persaudaraan. Siap kita berkeliling di negeri, kami akan melihat kehangatan persaudaraan. Namanya diubah menjadi Hanan. Dia biasa terlihat di Masjid Agung Taipei untuk membantu suaminya Omar Ayas, Imam Utama di sana, untuk menerjemahkan dakwah agama. Ini adalah perkara yang kita perlu diperlukan. Jangan lupa untuk menerima kasih. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Saya mencoba untuk mencari jawab. Kemudian, saya melihat suaminya. Saya mempunyai beberapa pertanyaan dari dia. Jadi, saya mulai membaca buku Islam, Chinese, dan Inggris, selama 3 tahun. Kemudian, setelah 3 tahun, saya menjadi Islam. Dan kamu mendengar dan berhenti? Hanan memahami kebutuhan Muslim. Hanan yang haus akan informasi untuk menambah iman mereka. Justru dia nekat untuk membantu suaminya hampir setiap hari, saat kelas agama yang dipimpin oleh Omar Ayas. Bahkan dakwahnya tidak terbatas di situ saja. Dia juga mengikuti suaminya kemanapun untuk memberikan pencerahan Islam. Dia akan meninggalkan dengan pencerahan yang ada. Jika ilu-Sahara tidak boleh, jadi dia akan meninggalkan dengan pencerahan. Jika itu akan meninggalkan dengan pencerahan. Yang ini ada butas itu yang kita perlu dipermajauhan. Dia akan melihat tentang ini. Yang ini adalah Terima kasih. 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 Restoran ini adalah tumpuan bagi pengunjung muslim di Hualien. King of India adalah salah satu restoran penyaji makanan halal di sini. Dioperasikan oleh orang India yang tinggal di Taiwan sejak 20 tahun yang lalu. Menerima sertifikat halal dari Asosiasi Muslim China, menambah keyakinan pengunjung muslim di sana dalam mencoba hidangan halal India Utara. Terima kasih. 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 Omar Ayas. Omar Ayas. Terima kasih. Tidak seperti di Taipei. Terima kasih. 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 Menyadari bahwa daerah ini sering dikunjungi wisatawan asing termasuk muslim, beberapa hotel juga menyediakan menu khusus untuk memenuhi kebutuhan akan makanan halal. Bahkan kelengkapan dan ruang makan disediakan untuk kenyamanan pengunjung muslim. Terima kasih. Terima kasih. Mam Omar dan Hanan membawa Anwar ke wilayah Taiwan Tenggara, Taitung. Di sini, Anwar diperkenalkan kepada seorang pengusaha semangka muslim yang telah sukses di Taiwan. Dia datang ke Taiwan untuk menemukan masjid. Assalamualaikum. Anda di... Saming Kuo Zong. Ada Saming Kousha. Kuo Zong. Kuo Zong. Omar Anur Sanusi, orang Sudan yang telah tinggal di Taiwan sejak 20 tahun yang lalu. Minatnya yang mendalam di bidang pertanian, didukung oleh keluarga mertuanya untuk membudidayakan buah semangka raksasa. Yang berwarna? Yang berwarna? Yang berwarna ke sana adalah agряnya. Masya'Allah. Apa kau alami? Ya, aku dengan lokasi nation. Lalu itu adalah orang-orang yang kutubu. Dan anak-anak-kutubu. Dan itu adalah orang-orang yang kutubu. Pendidikan di bidang pertanian memudahkan Omar untuk menjalankan usahanya. I can not feel like this is the stem 1 2 3 4 5 6 7 stem or to 8 stem in one watermelon tree mm-hmm so I'll try to select one watermelon leaving watermelon not a thinning one I have to keep it and the rest is yes yes take it out yeah berbudi kepada tanah dan alam memberikan keuntungan yang berlimpah this is what I'm doing is that when many like small-small because the thing is there's no 711 here you see nearby my farm there is no 101 you can see there's no big building but they're surrounding me the nature view as you see the mountains you know the river this is the nature this is the nature what we born with it but Taipei we live with the things that I know everybody not have no chance to go to be a farmer but if there's somebody my message to the people if somebody has a chance to go to be a farmer please go biting it you know it is really something special yeah it is it is not so soft and not hard it you know it it gives you this this feeling of enjoyment can you hear these boys can you hear these boys masha'allah you know this reminds me of one of the companions of the prophet Muhammad sallallam one once he was just sitting with others actually he is Ibn Abbas also the cousin of the prophet Muhammad sallallam one once he was just sitting with others masha'allah and he was eating some date and enjoying the environment what what environment actually you know they were living in tent in the desert and so on but this is the satisfaction and then he said he said masha'allah this is paradise so see this is so what if he comes here and eat this watermelon in this environment what will he say then masha'allah buah semangkanya dijual ke pasar internasional bahkan ia menyumbang hasil budidayanya ke beberapa masjid sekitar selama bulan ramadhan di aluri dirbalan ma'amadhan 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 di aluri dir selamat menikmati Menyadari kebutuhan muslim dan orang-orang yang mencari tahu tentang Islam di sini, dia menjadikan restorannya setali tiga uang untuk memberikan informasi tentang Islam. Bahkan ruangan sholat juga disediakan untuk memenuhi kewajiban. Terdapat berbagai sajian halal di sini untuk memenuhi selera pengunjung, terutama yang beragama Islam. Selamat menikmati di sini, kita serve here muslim, brothers, sisters, who came from abroad, and local are few, but our main aim is to serve foreigner muslims who come to Taiwan and they have problems eating halal food. So, alhamdulillah, we feel very good to serve them. Sekalipun berada di negara asing, mimpinya untuk membangun masjid pertama di Taitung agar cahaya Islam di wilayah Tenggara Taiwan ini akan terus bersinar. Terima kasih.